Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih pada Banggood Yang telah mengirimkan smartwatch Z-Bless ini Untuk saya review Oke, seperti ini box dari Z-Bless Tor Pro Kotaknya sangat minimalis ya Di belakangnya ada keterangan produk itu Dan ada nomor email Kalau ada nomor email Berarti bisa pakai SIM card ya Oke, sekarang kita buka saja langsung Simpan dulu smartwatchnya Terus di dalamnya dapat charging dock yang terpisah dengan kabel USB Obeng kecil dengan 2 buah baut Dan buku petunjuk Oke, sekarang kita lihat unitnya Wah, ini diameternya sangat besar Berada di 13,4 mm Dan cukup tebal juga Feel di genggaman ini cukup berat dan kokoh Material yang digunakan pada rangkanya ini Berbahan stainless steel gitu Nah, untuk strapnya sendiri Saya rasa ini terbuat dari silikon Beralih ke bagian depan Kita disambut layar yang cukup luas Sekitar 1,53 inci Berjenis IPS Dan udah dilapis Gorilla Glass 3 Terus di sekelilingnya ada tombol power Yang tengah ini ada kamera 2MP Terus tombol kembali Sebelahnya lagi ada slot nano sim card Yang harus dibuka pakai obeng Kalau di bagian belakangnya ada loudspeaker Sensor detak jantung Dan pin charger Oke, sekarang kita masukkan dulu kartu simnya Apakah berfungsi? Terus kita nyalakan dulu Oh iya, tadi pas dinyalakan ada nada gitu Sekarang saya mau setup dulu Ya, seperti inilah tampilan awalnya Jika di swipe ke kiri Akan menampilkan menu Kalau saya perhatikan Ini menu-menunya hampir sama dengan HP Android yang berbasis Android Lollipop Yang mana ada fitur pemutar musik Galeri, pesan, telepon Yah, pokoknya menu umum lah Oh iya, pas saya setup tadi Smartwatch ini Ternyata support juga bahasa Indonesia Hmm, bagus lah Terus sinyal operator juga udah muncul Fitur utama dari G-Blast Tor Pro ini Adalah kemampuannya berjalan di sistem Android Versi yang digunakannya ternyata Masih di 5.1 Lollipop Yang mana ini cukup jadul sih Karena ini OS-nya Android Bukan Wear OS Jadi semua fungsi dan fiturnya Mirip-mirip dengan ponsel Android kebanyakan Di dalamnya juga ada Play Store Yang bisa install aplikasi pada umumnya Ngomongin soal aplikasi Smartwatch Android ini Dibekali penyimpanan internal 16GB Dan RAM 1GB Menurut saya cukup lah Karena pemakaian di smartwatch Hanya sebatas pemakaian ringan saja Chipset yang digunakan pada G-Blast Tor Pro ini Pakai Mediatek 6580 Dengan clockspeed 1GHz quad-core Dari chipnya aja Kayaknya gak usah banyak ngarep ya Tentang performanya Ingat ini bukan smartphone Jadi maklum aja Sekarang kita lihat kameranya Untuk kualitas gambar Ya cukup-cukup aja lah Kayak khas HP Android yang 500 ribuan Pas dicek detail informasi fotonya Berukuran 500 KB Dan hasilnya seperti ini Di dalam menu setting Juga sama kayak HP Android Ada berbagai pilihan setting Seperti sembungan wifi Jaringan seluler Hotspot juga bisa Oh iya Smartwatch ini Cuma mentok di jaringan 3G saja Jadi belum support 4G Karena pada dasarnya Ini smartwatch Fitur umum yang ada pada smartwatch Sayangnya berkurang Pada menu kesehatan Hanya tersedia 2 pilihan saja Ada heart rate Dan langkah kaki saja Wah sangat disayangkan nih Oh iya Soal pilihan watch face Untungnya sangat banyak Kita bisa menggantinya di smartwatchnya langsung Sentuh dan tahan aja Di bagian home screen Dan disana ada 15 pilihan watch face Yang bisa ditambah lagi Dengan mendownload di jamnya langsung Jika kamu suka berpergian Sambil lihat Maps G-Blast Store Pro ini juga Punya aplikasi Maps bawaannya Tingkat keakuratannya Cukup baik berkat GPS Karena ini bisa install aplikasi Android Saya coba download WhatsApp Fiturnya bisa berjalan dengan baik Cuman jika sedang membalas pesan Keyboard QWERTY-nya menurutku Berguna gak berguna sih Karena jempol jari kita Bakalan kesusahan Dan juga fitur video call di WhatsApp Posisi kameranya berada di samping Jadi gak bisa bertatap muka Seperti video call pada umumnya Aneh sih G-Blast Store Pro ini Kan sudah support SIM card Otomatis kita bisa melakukan Panggilan keluar Dan menerima panggilan masuk Karena sudah dibekali dengan Mikrofon dan loudspeaker Saya rasa ini lebih baik Buat sekedar telepon aja Karena kita gak perlu lagi Mengetik repot-repot Pada keyboard saat Mengirim pesan teks Di menu browser Oke lah buat menjelajah Dunia maya Bisa membaca artikel Pada website pun Masih terlihat jelas Font hurufnya Buat streaming YouTube juga Masih bisa dilakukan Baik di aplikasinya Maupun lewat browser Mengenai sertifikasi anti air Saya gak berani menjamin Smartwatch G-Blast Store Pro ini Bisa tahan di bawah menyelam Karena saya udah Cek di berbagai website Disana gak dicantumkan Soal adanya sertifikasi Oh iya User experience Smartwatch ini Gimana ya Canggih sih Iya Bisa ngelakuin Tugas layaknya Di smartphone Tapi pengalaman Mengetik di keyboard Sayangnya Gak nyaman Dan posisi kamera Yang menghadap Kesamping Jadi berasa Useless gitu Kelemahan dari G-Blast Store Pro ini Menurutku Di daya tahan Baterainya Kapasitas 500mAh Untuk sebuah smartwatch Yang serba bisa Pasti bakalan Kewalahan Karena fitur Yang dijalankan Saya pakai Jam tangan ini Digunakan sebagai Pengganti HP Android Kemampuannya hanya Setengah hari Jadi bisa Dua kali ngecas Atau lebih Padahal saya Biasa pakai HP Cuma sebatas Sosmed saja Tanpa gaming Tapi kalau dipakai Sebagai pengganti Jam tangan biasa Cuma sekedar Melihat waktu Dia bisa bertahan Cukup lama Sekitar Dua minggu G-Blast Store Pro ini Bisa disinkronkan Dengan aplikasi Yang bernama WeWatch Tapi sayangnya Dalam aplikasi tersebut Tidak sekumplit Layaknya aplikasi Buat smartwatch Hanya menampilkan Target langkah kaki Dan lacak GPS saja So kesimpulannya Smartwatch ini Mungkin bisa Menggantikan Sebuah smartphone Jika kamu Males bawa HP Atau Kelupaan Bawa HP Nah alternatifnya G-Blast Store Pro ini Bisa menjadi penolong Kamu buat Komunikasi Karena menurut Pengalaman saya Smartwatch ini Bisa disebut Kayak HP Android Biasa Secara fitur Yang dibawa Lebih dominan Android saja Oh iya Saat video ini Dibuat Harga dari G-Blast Store Pro 3G ini Dibanderol Seharga 1,2 jutaan Dan link Pembeliannya Juga telah Saya simpan Di kolom deskripsi Oke sekian dulu Video hari ini Terima kasih telah Menonton Sampai habis Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share video ini Ke teman kamu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax